Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat buat teman-teman semua Juga salam hormat saya buat teman-teman senior petani dimanapun berada Jumpa lagi bersama saya Bang Amel di Bang Amel Channel Channel yang bahas seputar pertanian dan juga perkebunan Baik di lahan lepas ataupun di area pekarangan rumah Buat teman-teman yang sudah hadir dan bergabung di channel ini Saya doakan semoga teman-teman semua selalu sukses dalam berkarya Yang mungkin lagi diberi nikmat sakit Semoga sakitnya segera diangkat dan diganti dengan nikmat sehat Sehingga bisa beraktifitas seperti sedia kalah Dan buat teman-teman yang mungkin baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe Supaya teman-teman semua dapat notifikasi setiap saya upload video Baik teman-teman jadi di video kali ini saya mau berbagi pengalaman dan sharing lagi Dimana kali ini saya mau berbagi tip sederhana Teknik perlakuan pada benih Bahwa itu benih cabai, tomat, terong, dan juga papaya Yang akan kita tanam baik di media public ataupun di lahan lepas ya teman-teman Sehingga benih yang akan kita tanam nanti bisa tumbuh dan berkembang Sesuai dengan apa yang kita harapkan ya teman-teman Pastinya sehat dan tahan dari serangan hama pengganggu Dan seperti apa tip sederhana ini yuk Bersama-sama kita simak di video kali ini Pertama letakkan benih yang akan kita tanam di area lahan yang akan kita tanami ya teman-teman Untuk kita lakukan penjemuran benih Dan usahakan gunakan alas ataupun sejenisnya Supaya sirikulasi udara bisa tetap masuk di area perakaran benih tanaman kita ya teman-teman Kemudian lakukan penyiraman sehari dua kali di pagi dan di sore hari Terutama di musim kemarau Dan jika di musim penghujan Penyiraman cukup sekali dalam sehari Dan itu jika kondisi media tanah kita kering ya teman-teman Dan jika media tanah masih basah Maka kita tidak perlu menyiramnya Supaya kesehatan media tanah tetap terjaga Dan bila perlu kita bisa menambahkan atap plastik seperti UV ya teman-teman Di atas benih tanaman kita Supaya benih yang akan kita tanam tidak terkena guyuran air hujan ya teman-teman Yang menyebabkan tumbuhnya jamur pada benih tanaman kita Kemudian lakukan penyemprotan pesticida Baik itu fungucida ataupun insektisida Dengan interval 3-5 hari sekali Baik di sore ataupun di pagi hari ya teman-teman Dan untuk dosis pesticida Kita kurangi dari anjuran dosis yang tertera pada label masing-masing produk pesticida ya teman-teman Supaya daun benih tidak terbakar ataupun rusak Terutama di pupus daunnya ya teman-teman Selanjutnya dan ini poin yang paling terpenting Lakukan aplikasi ini 7-10 hari ya teman-teman Sampai kondisi batang kaku seperti lidi Supaya saat penanaman nanti Benih akan kuat dari serangan hama penggangut seperti belalang Dan sengatan dari suhu panas terutama lahan mulsa Baik teman-teman Jadi seperti itu ya sharing saya kali ini Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat Dan ada ilmu walaupun sedikit yang bisa teman-teman ambil lah ya Terutama buat teman-teman petani pemula Dan buat teman-teman semua tetap semangat lah ya dalam berkarya Terutama buat teman-teman 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 Terima kasih.